Teknisian Manager Entrepreneur, nah materi ini buat saya tujuannya apa sih? Untuk mindset Anda, supaya para pengusaha itu tidak terjebak menjadi seorang teknisi karatan. Teknisi Manager Entrepreneur ini diambil dari frameworknya Michael Gerber. Ini bukunya, Entrepreneur Mitos. Banyak yang mengatakan, para pakar mengatakan bahwa buku ini adalah biblenya entrepreneur. Dari mindset ini aja, Anda bisa jadi gagal dalam berbisnis ataupun sukses dalam berbisnis. Makanya judulnya Why Most Small Business Don't Work and What to Do About It. Nah surveinya di US sana, ini surveinya dulu banget, jadi buku ini dikarang mungkin sebagian dari Anda belum lahir. Mungkin sekitar tahun 80an, buku ini sudah ada. Nah 40 persen bisnis jatuh yang dimaksud fail jatuh itu begini, ada yang dikarenakan bangkrut, ada juga kalah persaingan, menurun-menurun ditutup kemudian ada juga karena kebosanan. Apapun itu alasannya 40 persennya tutup. Jadi disebut namanya fail. Di tahun kedua, 1 juta 40 persen tutup di tahun kedua. Nah 80 persennya tutup di tahun kelima. Jadi tahun kelima hanya sisa 20 persen saja. Nah kemudian 96 persen fail di tahun ke 10, sisanya berapa persen? 4 persen. Hanya sisa 4 persen doang. Nah 4 persen itulah mereka yang mampu bertahan. Apa rahasianya? Dan apa pola gagalnya? Itu yang kita akan pelajari. Baik. Simpelnya begini aja. Ada yang disebut dengan teknisi. Nah teknisi itu bekerja di masa sekarang. Maksudnya di masa sekarang present tense. Kalau seorang pengusaha, misalkan dia mulai dari keahliannya memasak. Betul ya? Terus dia membuka rumah makan atau warung kecil. Dan dia jadi tukang masaknya. Dia disebut sebagai pengusaha. Maybe yes, tapi yang jelas dia adalah teknisi. Paham ya? Paham apa maksudnya? Nah jadi, kalau Anda jago mengotak-ngatik motor atau mobil, kemudian Anda membuka bengkel. Oke? Anda adalah teknisi bengkel. Paham ya? Nah, kalau Anda membuka salon dan Anda kerjain sendiri, artinya Anda adalah bencongnya. Gitu gampangnya. Oke? Nah, jadi teknis itu ngerjain gitu loh. Orang yang ngerti masalah teknis. Mengerjakan teknis. Makanya disebut namanya dia hidup atau bekerja di masa sekarang. Nah yang kedua disebut namanya manager. Hidup di masa lalu. Maksudnya apa? Manager bekerja di masa lalu atau hidup di masa lalu. Maksudnya apa? Dia ngobrak-ngabrik data. Laporan keuangan. Jadi kok udah bicara masalah manager? Dia ngobrak-ngabriknya laporan keuangan gitu loh. Jangan terlibat teknis lagi. Itu masih jadi teknisi. Betul ya? Nah, jadi dia ngobrak-ngabrik laporan keuangan. Dia lihat ini ada yang gak beres disininya nih. Oh ini costnya kegedean nih. Ini kenapa fix costnya kegedean ya seperti ini? Coba kita bagaimana analisa? Jadikan variable cost dan macam-macam. Ini kerjaannya manager. Baik ya. Jadi manager bekerja di masa lalu. Ingat ya. Nah, yang ketiga adalah entrepreneur. Entrepreneur ini bekerja di masa depan. Artinya apa? Dia harusnya membaca masa depan. Meng-create vision, mempertajam visionnya dia itu. Terus apa yang dilakukan oleh entrepreneur? Ikut pameran. Ikut-ikut training-training seperti ini untuk membuka wawasan. Betul ya? Nah, kemudian jalan-jalan networking. Itu entrepreneur. Membuka hubungan dengan para stakeholder. Itu entrepreneur. Nah, kebanyakan sekarang Anda masih ada di level mana? Siapa yang masih teknisi yang katakan? Siapa yang manager? Siapa yang sudah murni entrepreneur? Nah, kuncinya di sini nih. Intinya, pokoknya jangan sampai Anda membanggakan diri Anda. Mengatakan seperti gini. Kalau gak ada gue, gak jalan. Ya, ini kesombongan orang yang ngerti teknis. Makanya sering disebut begini. Mas, kalau kita bangun usaha itu, apakah kita harus pinter ngerjain sendiri, mas? Nah, gak harus kan? Ya, makanya ada istilah kan. Kalau Anda mau buka rumah makan, gak harus jadi koki duluan. Gak harus pinter masak. Anda mau buka, atau gak harus belajar masak. Jangan Anda nanti belajar masak 10 tahun, baru nanti buka rumah makan. Opportunity cost-nya tinggi. Bener gak? Anda kolaborasi sama tukang masak yang sudah 15 tahun selesai. Ya, ngicipin gini salah, dia ngerti. Ini kurang ini. Nah, kalau Anda ngicipin gini, kurang ajar. Apa ini sih salah, kan? Oke ya. Nah, jadi janganlah jadi teknisi yang bangga begini. Kalau mau buka salon pun juga gak usah, harus jadi bencong duluan. Baru buka salon, gak usah. Cari bencong yang lain. Ya, gampangannya begitu ya, teman-teman ya. Nah, teknisi suka nepuk dadal nih. Kalau Anda mau jadi entrepreneur, Anda harus belajar nepuk bahu. Kalau gak ada gue, gak jalan. Ganti. Kalau gak ada kamu, gak jalan. Paham ya? Nah, kalau entrepreneur bagaimana? Karena dia sudah punya banyak manager, dia ke belakang begini. Dia mundur. Dia bilang, gue gak mau tahu gimana harus jalan. Kan begitu ya? Intinya seperti itu. Bahasanya tentu aja yang lebih mudah. Kalau saya ditanya sama teknisi saya, Pak ini gimana? Ini gimana? Gimana apanya? Pak, gimana cara buat ini? Pak, bisa tolongin buat seperti ini. Kalau aku yang buat, ya buat apa? Ada kamu kan begitu. Iya gak? Ya tugasmu itu ngerjain yang detail. Teknis. Nah, fungsi saya kok sebagai manager, mungkin saya ngecek. Kalau saya punya manager sudah banyak, saya akan bilang gini, I hire you not to find the problem, but to solve the problem. Kan begitu ya? Jadi itu urusanmu, bukan urusanku gitu. Nah, tapi kan kita sebagai mentor. Paling ya. Sebagai leader. Nah, kita fungsinya sebetulnya nge-coach mereka. Oh, coba kamu perhatikan lagi yang seperti itu. Menurutmu salahnya dimana? Kan begitu. Itu sebagai seorang leader. Tapi ini kan tangga. Benar gak? Sebagai seorang entrepreneur. Ini kan tangga yang harus kita lalui. Biasanya kita mulai dari teknisi duluan kan. Nah, ini entrepreneur. Nah, ini slide-nya. Jadi, ada fase-fasenya. Satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Ini hanya ilustrasi saja. Masing-masing orang aslasnya berbeda-beda. Jangan disamakan. Jangan mengatakan, kalau dia bisa, aku juga bisa. Itu buat semangat oke. Tapi, starting point-nya kita masing-masing beda. Ada yang sudah biasa ikut dalam organisasi. Ngurusin banyak orang. Leadership-nya sudah timbul. Oke. Setidaknya, jangan buru-buru. Kadang perlu menikmati duluan. Tapi juga jangan kelamaan. Rata-rata berapa tahun mas? Pokoknya kalau jadi teknisi, jangan sampai lebih dari dua tahun. Nah, ini juga ada presentasinya. Nih, awalnya mungkin kita teknisi murni. Buka pisang goreng, digoreng sendiri. Oke, buka jilbab, dijahit sendiri. Betul? Buka salon, dibencongin sendiri. Salon terus. Oke ya. Gak usah stress-stress atau nyantai saja. Nah, harusnya di tahun kedua, kita mulai transformasi. Mulai. Artinya tidak full. Bagaimana itu? 20% technically diserahkan sama, sorry, 80% diserahkan sama orang lain, 20% masih kita yang pegang. Kita sudah naik level ke tempat manajer level. Oke, kita mulai belajar membaca laporan keuangan. Ini ingat ya, tahun kedua ini bisa jadi tahun ketiga. Tergantung akselerasi Anda. Ini saya cuma membuat ilustrasi. Kalau cepatnya itu kayak gini loh. Tahun pertama ini, tahun kedua ini. Nah, kalau Anda sudah sangat berpengalaman banget, tiga bulan pun Anda bisa meng-hire manager. Saya di Yook Business juga tidak lama-lama. Saya mungkin setahun ya. itu sudah punya manajer sendiri. Jadi, lakukan percepatan. Cuman juga kita butuh modal juga kan pastinya, kalau ada percepatan. Oke ya, lanjut. Nah, kemudian 20% teknisi. Manajernya 50%. Ini cuma ilustrasi, tidak exactly seperti itu. Oke. Nah, entrepreneurnya apa? Mulai luangkan waktu di tahun kedua untuk membaca buku. Ya, membaca buku sejak hari pertama sih. Iya. Cuman maksudnya ini lebih menemangkan waktu untuk belajar. Oke. Kalau saya sih sekarang malah meng-update banyak di majalah online. Oke. Saya, kalau buku sih, karena dulu sudah banyak bacanya pada saat dulu-dulu kan. Kesini-kesininya, kalau ada buku yang super spesial, baru banget, baru saya baca. Kebanyakan buku hanya mengulang. Paham ya, banyak buku hanya mengulang. Paling bosen, bukunya isinya motivasi. Oh ya, motivasi ya. Kalau seorang pengusaha itu enggak perlu motivasi. Ya, motivasinya dari dalam diri. Self-drive-nya harus tinggi. Oke. Nah, entrepreneur-nya apa? Dia mulai ngikutin pameran, networking, ya, kumpul-kumpul, mentoring termasuk. Di tahun ketiga, harusnya teknisinya sudah nol. Ya, idealnya ini. Oke. Kenapa kalau saya mengatakan begitu? Pengalaman saya, orang kalau menjalankan terlalu teknis banget day-today-nya, dua tahun, dia biasanya kelelahan. Terus dia tidak bisa mendapatkan gambaran besarnya. Oke. Nah, manajernya 20% disini. Mulai hire manager. Kembali lagi tergantung dari akselerasi Anda. Leadership Anda. Karena punya manager juga, Anda harus naik level kepemimpinan. Paham ya? Nah, enggak mudahnya disitu tuh, didik manager. Nah, entrepreneur 80% di tahun keempat, harusnya nol semuanya nih. Idealnya. Artinya apa? Anda sudah sibuknya itu PR. Oke, jadi biasanya pengusaha-pengusaha itu kalau sudah masuk ke entrepreneur murni, dia larinya ke PR. Jadi, jangan nanti begini nih, itu si Bapak enak-enak aja tuh dia. Cuma jalan sana-jalan sini, makan-makan doang kerjaannya. Ya, lu lihat sekarang, enggak lihat dulunya bonyok-bonyok. Paham ya? Nah, seringkali gitu. Tapi ya, itu karyawan yang seperti itu, sebenarnya buat saya karyawan murtad. harusnya dipecat aja, enggak apa-apa. Baik, lanjut ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, nanti angkat tangan ya, biar kawan-kawan yang lain melihat. Ya, silakan. kenal kan saya Ricky dari Jakarta. Saya mau nanya, Mas Jay dari tiga teknisi, manajer sama entrepreneur. Nah, manajer ini sendiri, kalau di dalam struktur organisasi, kira-kira ya, gambarannya itu sampai di level mana ya. Karena kan si manajer ini, misalnya kita punya lah, semacam kepala store, anggaplah dia manajer. Tapi kan kita sendiri masih meng-coach dia, apakah kita disebut manajer juga. Lalu, kalau nanti kita mencari orang untuk menggantikan, kegiatan kita. Tapi kita harus meng-coach dia, berarti kan kita manajer juga. Artinya, manajer ini sampai di level mana yang disebut manajer, dan entrepreneur itu, kalau dalam struktur organisasi itu, yang udah seperti apa bersebut entrepreneur gitu. Ya, terima kasih. Nah, kalau manajer itu sebenarnya kan middle. Ya, bisa jadi supervisor itu kan dianggap manajer. Ya, manajer di sini juga dianggap manajer, dan direktur juga termasuk masih manajer. Kalau entrepreneur itu, dia biasanya CEO-nya, direktur utama, komisaris. Ya, bahkan kalau komisaris seringkali disebut namanya investor. Tapi kalau dia masih terlibat, masih mikirin perusahaan, masih ngikut research-nya, research-nya dalam arti tidak research secara kuantitatifnya ya, kualitatifnya. Misalkan dia lihat ke sana, eh ini ada peluang ini, ada peluang itu gitu kan ya. Ini sesuaikan ini, sesuaikan itu. Nah, itu dia sudah termasuk jadi entrepreneur. Ya, itu istilah. Jadi yang penting itu middle. Bagian middle, yang di tengah. Yang memimpin seseorang, dua orang, tiga orang, lima orang. Baik, yang lain silahkan cukup. Ya, satu lagi. Makasih Masih, saya Ian dari Bekasi. mau nanyakan ini, hubungannya materi ini dengan lima tangga bisnis. Ya. Karena ada, apa tadi, starting, profiting, dan lain-lain. Dengan yang ini tadi itu, hubungannya gimana kan sama-sama terkait sama waktunya. Jadi, posisi peralian teknisi, manajer yang terperanian sama dengan yang lima tangga bisnis itu bagaimana? Nah, jadi tangga yang pertama starting, biasanya kita teknisinya lebih gede. Begitu sudah bicara masalah profiting, saya sebut di situ kan di materi lima tangga bisnis, itu pada saat mulai profit maksimum, kita sudah mulai menghire karyawan. Artinya, kita sudah mulai jadi manager. Memanage orang. Ya. Misalkan pada saat saya pertama kali bangun usaha ya, itu saya terjun ke lapangan. Ya door to door, naik ojek begitu. Nawarin service kita, produk kita. Nah, di tahun kedua, barulah saya menghire Mas Sipung kan. Mas Sipung gitu, kita hire, ini biasanya ada yang sebut namanya ego teknisi. Dulu sebelum adanya Mas Sipung, saya bilang begini sama diri saya, masa sih ada salesman yang sehebat aku? Padahal saya itu gak suka nyeles loh. Tapi apa? Buat saya itu, saya belajar, insya Allah belajar dengan cukup cepat ya, memodel. Saya biasanya model seseorang. Jadi kalau misalkan ya, ada orang berbicara depan, misalkan Anto Robin nih, pas di Singapura ya, berbicara depan. Itu saya itu memodel sampai sedetail mungkin. Saya tulisin, terus slide-nya, saya catetin, ya zaman dulu kan belum ada kamera-kamera HP gitu kan. Nah, saya catetin, terus cara dia ngomong, cara bahasa tubuhnya dia, model cara dia menjelaskan, misalkan Anto Robin itu, satu teori dijelaskan oleh tiga contoh. Yang namanya Pak James Gwi, itu setiap 50 detik, dia berpindah posisi mukanya ke sini. Ini saya model. Nah, apa yang saya lakukan, saya memodel para salesman-salesman yang handal. Pada saat apa? Saya kerja di grupnya Astra kan, di bagian purchasing kan. Nah, salesman yang bagus-bagus itu saya model. Oh, caranya gini. Nah, saya kumpul sama mereka, dapat belief system-nya, dapat strateginya. Begitu saya keluar, enggak beda-beda jauh lah, enggak susah-susah banget. Jadilah saya salesman yang handal. Nah, sebelum masih pun masuk, saya mikir gini, gimana mungkin ya, ada yang lebih bagus daripada aku, ini sombong. Ternyata pas masih pun masuk, bulan keempat, bulan pertama, hari pertama masih pun masuk itu, saya rugi 800 dolar. Masih pun sekarang membuat quotation. Udah, hari berjalan, bulan keempat saya baru lihat, ini orang lebih jago daripada aku nih nyelesnya. Benar? Setelah itu saya bilang, mas, akhir orang kayak Masih pun lagi. Sebanyak mungkin. Benar enggak? Nah, saya naik posisi jadi manager. Dan di situ saya mengakui, enggak boleh nih, takabur kan, sombong gitu. Kalau enggak ada gua, enggak jalan. Mana ada orang yang lebih hebat dalam hal ini dibandingkan aku. Saya yakin ada yang lain. Fikri. Fikri saya bilang sama Fikri gini, aku itu kalau presentasi ke perusahaan-perusahaan, lebih percaya bawa kamu dibandingkan enggak bawa kamu. Saya bilang gitu sama dia. Saya lebih confidence ada dia. Saya punya kawan baik, namanya Mulia Ali Akbar. Dulu dia masih di grup Astra juga, tapi namanya bukan Astra lagi sekarang, namanya Unisem, udah di beli oleh Malaysia. Nah, ini senior saya di Astra. Saya bilang sama dia gini, aku lebih percaya kamu mimpin perusahaanku dibandingkan aku sendiri. Paham ya? Jadi kita harus mengerti kelebihan dan kekurangan kita. Kita bisa belajar, kita bisa menjadi seorang teknisi yang baik pada saat ini, tapi belum tentu akan betah di situ terus. Dan kita harus mau tahu kan, perusahaan akan bertumbuh atau tidak. Karena pertumbuhan itu membutuhkan kita kadang-kadang. Kita harus belajar naik level. Paham ya? Nah, saya belajar dengan waktu, mengerti saya punya kelebihan dan mengerti saya punya kekurangan. Kelebihan saya apa? Konsep. Maka dari itu saya pertajem terus ilmu di konsep. Jangan suruh saya nge-coaching. Saya enggak mau nge-coaching. Makanya jangan panggil saya coach. Saya bukan cot-cot. Jadi saya juragan aja. Kenapa? Enggak bakalan saya telatain nge-coaching orang. Itu. Ada adik saya kan, Dania kan. Dia yang coaching orang. Karena dia betah. Saya enggak betah. Saya orang ngomong sebentar, boleh enggak aku minta datamu? Ya. Ininya salesmu berapa sekarang? Target pasarmu siapa? Kamu pakai sistem distributor atau apa? Nah, saya berdasarkan tujuh formula. Tata-tata-tata. Oke. Boleh lihat produknya, website-nya. Ini saya analisa sebentar. Tata-tata. Oke. Kamu ginikan aja. Ah, saya gitu tuh. Jadi makanya mentoring lahirnya kan. Mentor boleh memberikan petunjuk. Saranku. Kamu gini, 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 gini. Ya. Beda kak. Ya. Style-nya orang masing-masing berbeda-beda. Mungkin saya kelamaan jadi pengusaha. Jadi. Yes. Enggak bertahan gitu loh. Paham ya. Nah, karena itukah. Karena itulah saya biasanya kalau membangun usaha. Itu enggak berapa lama saya meng-hire manager. Saya mengikuti... General Electric. Sepuluh tim pertama harus best of the best. Tidak boleh asal comot. Karena adanya itu, itu. Enggak boleh. Sepuluh tim pertama saya best of the best. Kalau enggak tak singkirin tuh. Bener. Nah, itu emang saya tiga orangnya. Jadi enggak. Singkirin. Pokoknya asal rasinya lambat, singkirin. Saya mau best of the best. Nah, itu jadi fondasinya. Nanti mereka-mereka yang jadi manager-manager itu. Jadi begitu set, ini saya bina mereka. Asal rasi otaknya nyambung. Attitude-nya juga bagus. Tanpa tapi, tanpa nanti. Berat, 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 berat. Kasih ilmu. Genjot. Berat, 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 berat. Seperti masih pun cepatnya luar biasa. Nia Fernanda dari sini, Nia. Nia Fernanda, ini tim saya best of the best. Orang yang kanan-kirinya seimbang. Ayu. Kalau di Bandung ada Hasnah. Dia penerjemah konsep. Jadi kalau saya mengkonsepkan sesuatu, dia teknik industri ITB. Orang dalam bukan orang luar. Ingat ya. Orang dalam bukan orang luar. Ada yang jagoan di luar, ada yang jagoan di dalam. Nah, dia menerjemahkan konsep saya menjadi bagan-bagan. Bagan-bagan menjadi SOP, menjadi timeline atau timetable. Action plan gitu. Semuanya diberesin sama dia. Nah, nanti yang eksekusi yang lain-lain lagi. Nah, kalau di testingnya Stephen itu ada yang sebut namanya instinct. Instinct, thinking. Nah, itu seperti itu. Sintingnya ada gitu juga. Ya, kira-kira gitu Pak ya. Intinya apa? Janganlah kita suka nepuk dada. Tapi belajarlah nepuk bau orang. Bye. Terima kasih.